Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita masuk di episode 3 masih pada judul sastra Al-Quran Di episode kedua terakhir yang mau diangkat adalah Apakah seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran merupakan ayat-ayat mutasabihat? Itu pertanyaannya Nah untuk menjawab masalah ini kembali diingatkan bahwa Bila dilihat dari penjelasan sebelumnya tentang perbedaan antara kata kitabun Tanpa aliflam dan alkitab dengan aliflam Dimana secara bahasa kata alkitab ini atau kitab ini ya Dari kata yaitu kata bayak tubuh kitabannya Artinya di kamus ada banyak ya Bisa artinya sama dengan menulis, mewasiatkan, mentakdirkan, mewajibkan, dan memerintahkan Ada pun kata bendanya, kata benda masdar yaitu kitabun atau alkitabu Itu artinya juga banyak ya di kamus Bisa kitab, bisa buku, risalah, surat, kertas tulis, halaman kertas, takdir, keputusan, dan sebagainya ya Dan juga sudah diketahui bahwa alkitab diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Selain pokok isinya itu adalah ayat-ayat mutasabihat Dan itu seperti juga dijelaskan pada ayat Artinya Allah dengan fungsi ajarannya tentunya ya Menurunkan ahsanal hadis Menurunkan ahsanal hadis Ahsanal hadis ini merupakan bentuk majemuk Bentuk majemuk sebagai objek dari nazala menurunkan Jadi objeknya adalah ahsanal hadis Dimana kata ahsana ini itu merupakan kata pelaku lebih Atau isim tafdil ya Berpola af'alu Berpola af'alu Jadi nanti dalam Al-Quran ada ya beberapa kata yang Bila dilihat secara perbandingan bentuk Yang tentunya kata dasarnya sama ya Menunjukkan makna bertingkat Maknanya bertingkat Atau biasa disebut sebagai comparative degree ya Dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia nya itu adalah derajat perbandingan Jadi maknanya itu merupakan derajat perbandingan Contohnya misalnya kata hasuna Kata hasuna Hasuna itu artinya sama dengan baik atau indah Nah ahsanu ini kata dasarnya sama Tapi bentuknya berbeda ya Ahsanu berarti sama dengan lebih indah Lebih indah ya Kata hasuna itu indah Ahsanu lebih indah Dan hasinun ini juga kata dasarnya sama Tapi bentuknya beda ya Hasinun artinya sama dengan jauh lebih baik Maha baik, sangat baik, atau paling baik Jadi hasuna indah Ahsanu Ahsanu lebih indah Hasinun itu jauh lebih indah Atau maha indah Itu maknanya ketiga kata itu Kata dasarnya sama Tapi bentuknya berbeda Maknanya itu comparative degree Belajat perbandingan Kemudian kata ahsanu ini digandeng dengan mudof ilaihnya Dalam ayat ini kata ahsanu ini digandeng dengan mudof ilaihnya Atau kata yang disandarkan kepada kata ahsanu Dalam hal ini adalah kata al-hadis Al-hadis Itu menjadi bentuk majemuk Jadi kata ahsanu Al-hadis Itu merupakan kata majemuk Itu sudah dijelaskan di video lain tentang pengertian majemuk Maka dilihat lagi videonya Disini perlu disampaikan sebagai penambah wawasan saja ya Bahwa isim tafdil Itu misalnya ahsanu tadi Yang digandeng dengan kata berikutnya menjadi majemuk Maka ia menjadi superlatif Maka ia menjadi superlatif Yang menjadi artinya sama dengan sebaik-baik Atau seindah-indah Jadi ahsanu Lebih indah Karena dia majemuk dengan kata sedangnya menjadi superlatif ahsanunya Jadi sebaik-baik atau seindah-indah Jadi ahsanu lahadis Menjadi artinya sama dengan seindah-indah hadis Atau perkataan Seindah-indah perkataan Nah itu hanya itu ya Hanya sebagai wawasan tambahan saja Sebab untuk membahas seperti ini Pembahasan seperti ini itu Masuknya ke masalah tata bahasa Al-Quran Tata bahasa Al-Quran Nah untuk itu insya Allah nanti di video-video lainnya Akan dibahas khusus tentang tata bahasa Al-Quran insya Allah Kemudian kita kembali ke ayat Yaitu Allah dengan fungsi ajarannya tentunya Menurunkan ahsanal hadis Seindah-indah perkataan Seindah-indah perkataan Yaitu dalam hal kitabah mutasyabihah Kitabah mutasyabihah ada istilah kitabun disitu ya Yaitu ayat-ayat yang dibukukan Dalam kitab Yang sifatnya mutasyabihah Mutasyabihah Nah secara bahasa mutasyabihah sudah dijelaskan di video sebelumnya Artinya itu sama dengan yang saling menyerupai satu sama lain Atau yang mempunyai hubungan persamaan Antara yang menyerupai dengan yang diserupai Menjadi bentuk perumpamaan Nah itu juga sudah dijelaskan contoh ayatnya di episode sebelumnya Nanti silahkan dilihat lagi Tentang cara menjelaskan dengan perumpamaan Sampai disini Allah dengan fungsi ajarannya itu Menurunkan seindah-indah perkataan Yaitu dalam hal pengelompokan ayat-ayat Atau pembukuan ayat-ayat yang Penjelasannya dengan berbagai perumpamaan Kemudian selanjutnya Bila dilihat dari perbandingannya Bahwa ayat-ayat mutasyabihah Sebagai hubungan persamaan Antara sesuatu yang menyerupai dengan yang diserupai Atau penjelasan dalam bentuk perumpamaan Maka tentunya ada juga yang tidak seperti itu Dalam arti penjelasannya bukan penjelasan dalam bentuk perumpamaan Atau dengan kata lain Ada ayat-ayat yang maknanya dijelaskan langsung secara gamblang Maknanya dijelaskan langsung secara gamblang Tanpa menunjukkan suatu perumpamaan Dengan kata lain bahasa majas ya Bukan bahasa majas Seperti contoh misalnya ayat Nah ini ayat yang langsung jelas penjelasannya Dalam arti tanpa melalui bentuk perumpamaan Nah dalam Al-Quran Pembukuan ayat-ayat seperti ini Atau pengelompokan ayat-ayat seperti ini disebut Istilahnya kitabum mubin Kitabum mubin Yaitu pembukuan ayat-ayat Al-Quran Yang bersifat gamblang Yang bersifat gamblang atau jelas Atau terang-terangan Jadi mubin secara bahasa artinya Sama dengan yang jelas Atau yang terang Nah pengertian seperti ini Dapat disingkat dengan istilah eksplisit Bisa juga sebagai istilah eksplisit Atau gamblang ya Atau tegas Atau terus terang Sehingga orang dapat menangkap maksudnya Dengan mudah dan tidak mempunyai gambarannya Seolah-olah kabur atau salah dan sebagainya Atau dengan kata lain disebut tersurat Sinonimnya tersurat Jadi mubin itu bisa dikatakan bersifat eksplisit Atau tersurat Dan mutasabihat itu bisa dikatakan Sama dengan bersifat implisit Atau tersirat Atau dalam bahasa Inggris bisa disebut sugestif Dalam arti sugestif itu cenderung untuk menyeratkan Cenderung untuk menyeratkan Nah sampai disini Bila dilihat penjelasan mulai dari episode 1 Sampai dengan episode ini Itu agak mulai terlihat turunan Agak mulai terlihat turunan dari pembahasan masalah sastra Al-Quran ini Jadi kalau dilihat dari episode 1 sampai sekarang Itu terlihat turunan masalah sastra Al-Quran ini Terlebih sering kita dengar bahwa Bicara soal sastra itu sering dikaitkan dengan konteks keindahan bahasanya Jadi bila bicara tentang sastra Itu sering kita dengar bahwa Bicara tentang itu tadi sastra tadi ya Itu seringkali dikaitkan dengan konteks keindahan bahasanya Nah itu adalah seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Disebut Ahsanal Hadis Kitabah Mutasabiha Ahsanul Hadis itu seindah-indah perkataan Jadi keindahan kata-kata dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tentunya terletak pada perihalnya Yaitu apa yang disebut-sebut sebagai Kitabah Mutasabiha tadi Atau pembukuan ayat-ayat yang bersifat mutasabiha Dalam arti bersifat implisit atau tersirat Makanya sering kita lihat dalam buku-buku sastra Itu kerap kali bahasanya itu dianggap sangat tinggi Bahasanya itu dianggap sangat tinggi Sebab banyak menggunakan berbagai perumpamaan Yang orang untuk membacanya harus secara mendalam Dalam hal membacanya harus secara mendalam Agar mendapatkan pesan tersembunyi yang mau disampaikan Harus membacanya secara mendalam Agar mendapatkan pesan tersembunyi yang mau disampaikannya Nah itu baru sebatas dalam buku-buku sastra yang ada Nah dalam Al-Quran itu jauh lebih indah Atau dalam Al-Quran itu disebut Dikatakan Ahsanul Hadis Seindah-indah perkataan Bagaimana tidak masalah perumpamaan ini Itu Allah tidak sesekali Dan bukan saja dalam menjelaskan pokok utama isi Al-Kitab Yaitu Muhkamat Yang dengan menggunakan ayat-ayat mutasabihat Sebagai hubungan persamaan atau komponen Yang menyerupai dengan yang diserupai itu Itu terlihat dalam satu ayat Tetapi bahkan hubungan persamaan sebagai perumpamaan Itu kerap kali terpisah hubungan ayat lainnya Terpisah hubungan ayat lainnya Bahkan nyebrang antar surat Jadi komponen-komponen ayat mutasabihat itu Tidak selalu dalam satu ayat Artinya Intinya itu yang menyerupai dengan yang diserupai Itu tidak selalu dalam satu ayat Gitu maksudnya Tetapi juga ada yang antar ayat Bahkan antar surat Itu contohnya misalnya ayat Wallahu alladhi arsalar riyaha fatuthiru sahaba Fasuqnahu ila baladin mayyitin Fa'akhiyayna bihil aradha ba'da mautiha Kazalikan nusyur Yaitu Allah yang mengutus Arsala itu artinya sama dengan mengutus Dalam pasti alam Berarti mengirim Allah yang mengutus Atau mengirim angin Aryah Aryah itu angin Lalu angin itu Membawa awan mendung Membawa mendung Yang mengandung tentunya air hujan Kemudian kami halau awan itu Ke suatu negeri yang mati Maka kami hidupkan bumi setelah matinya Dengan hujan tadi ya Nah seperti itulah kebangkitan Kazalikan nusyur Seperti itulah sebuah kebangkitan Dalam ayat ini Bila dilihat dengan persamaan kata kerja Persamaan kata kerja yaitu Arsala Artinya sama dengan mengutus Pada ayat lain sama penggunaannya Tetapi untuk ayat lain itu Yaitu misalnya ayat Ayat ini objek yang diutus Allah adalah Rasul Objek yang diutus Allah adalah Rasul Tapi menggunakan sama-sama kata kerja Arsala Dengan ayat Itu objeknya adalah angin Kalau disini Walazi arsala rasulahu Objeknya adalah Rasulnya Nah membaca kedua ayat ini Seperti sudah dijelaskan di awal Tentang ayat-ayat muhkamat Yang menjadi pokok utama isi ala kitab Maka hubungan persamaan dari kedua ayat ini Harus tetap menjelaskan isi Harus tetap menjelaskan isi Atau pesan yang mau disampaikan Yaitu hukum atau norma kehidupan Ada pun hubungan bersamaannya Adalah sama-sama diutus Angin diutus Rasul juga diutus Angin diutus untuk membawa awan mendung Yang mengandung air hujan Rasul membawa ilmu Yaitu Al-Quran sebagai Al-Huda Angin dengan air hujannya itu Menghidupkan kembali bumi yang mati Rasul dengan Al-Quran sebagai Al-Hudanya Menghidupkan kembali budaya manusia yang mati Dan di akhir ayat Di akhir kalimatnya itu dikatakan Kazalikan Nusyur Seperti itulah sebuah kebangkitan Yaitu seperti halnya Allah Mengirim atau mengutus angin Lalu membawa awan mendung Yang mengandung air hujan Kemudian kami halau awan itu Ke suatu negeri yang mati Dan akhirnya kami hidupkan bumi setelah matinya Maka seperti itulah Allah mengutus Rasulnya Dengan Al-Quran sebagai Al-Huda Yaitu Dinul Haq Guna mengunggulkan Atas din-din seluruhnya Jadi terlihat Dua ayat ini Hubungan persamaannya Nyebrang antar surat Yaitu surat Fatir Dengan penjelasannya Yaitu surat Al-Fat Surat Al-Fat Jadi begitu ya Dalam hal membaca ayat-ayat mutasabihat Berarti membaca ayat-ayat Yang penjelasannya Dalam bentuk perumpamaan Yang diumpamakan seperti Itu tadi ya Seperti angin Seperti pasti alam lah gitu ya Dalam hal ini Perumpamaan misi Rasulullah Dengan membawa ayat-ayat Allah Guna mengunggulkan Atas din-din semuanya Itu seperti perumpamaan Allah Mengirim angin Yang membawa unsur Yang disebutkan tadi ya Tadi Guna menghidupkan Bumi yang mati Dari sini maka Pesan Atau isi yang mau disampaikan Sebagai muhkamat Atau norma kehidupan Yaitu Hendaknya manusia Begitu Dengan Al-Quran sebagai Al-Huda Membangkitkan budaya Yang mati Jelas ya Nah ini hanya contoh Hubungan persamaan Dari dua ayat tersebut Sebagai bentuk penjelasan Perumpamaan Atau mutasabihat Untuk mana Nanti Silahkan dicari sendiri ya Ayat-ayat serupa Yang Pada prinsipnya sama saja Yaitu Menunjukkan Perumpamaan Namun tetap Menjelaskan maknanya Yaitu hukum Atau norma kehidupan Kemudian selanjutnya Dari penjelasan-penjelasan Tentang sastra Al-Quran Episode pertama Sampai dengan episode Tiga ini Mungkin akan lebih mudah Memahaminya Bila dibuat bagan Contoh bagannya Seperti ini Dimana masalah Kesusastraan Al-Quran ini Terbagi menjadi Kitabu Mubin Dan Kitabu Mutashabihun Untuk mana Dari Kitabu Mutashabihun Tentunya dengan tetap Mengacu pada Pokok utama Isi Al-Kitab Yaitu Muhkamat Kitabu Mutashabihun Sebagai ayat-ayat Yang penjelasannya Dengan berbagai Perumpamaan Atau ungkapan Ini terlihat Salah satunya Ada semacam Ungkapan nyata Ungkapan nyata Dalam arti Kalimatnya Nyata-nyata Menunjukkan Perumpamaan Oleh sebab Pada kalimatnya Menggunakan Tanda ungkapan Seperti Memakai kata Atau huruf K Atau seperti Masalun Misal Atau permisalan Atau kamasalin Seperti Misal Atau seperti Halnya Atau sebagaimana Selain itu Juga Ada kalimat Kalimatnya itu Menunjukkan Bukan ungkapan Bukan menunjukkan Ungkapan Atau perumpamaan Namun Namun seperti Menyembunyikan Perumpamaannya Menyembunyikan Ungkapannya Jadi Ungkapannya Tersembunyi Contoh misalnya Ayat Inna Allah Hashtara Minal Mu'minina Anfusahum Wa amwalahum Bi'annalahum Al-Jannah Yukatiluna Fisabilillahi Fayaqatuluna Wayıqatalun Wa adan alaihi Haqqan Fittawrati Wal-Injili Wal-Quran Wa man Aufa Bi'ahdihi Minallah Fasta Besyiru Bibaya'ikum Lazi Bayatum Bi Wazalika Huwal Fawzul Azim Kita Pahami Secara Bahasa Dulu Ya Di ayat ini Terlihat pada kalimat Terutama kalimat Inna Allah Hashtara Itu menggunakan Kata kerja telah Ishtara Yang artinya Sama dengan Telah membeli Telah membeli Siapa yang membeli Dan dengan apa Membelinya Apakah dengan uang Nah Ini masalah Subjek Subjek yang membeli Disini adalah Allah Subjek yang membeli Disini adalah Allah Dan apanya Yang dibeli Ini bicara masalah Objek Apa yang dibeli oleh Allah Objek yang Dibelinya adalah Anfusahum Wa'amwalahum Anfusahum disini Dari kata Anfusun Sebagai bentuk Jamak dari Nafsun Artinya Sama dengan Hawa Nafsu Atau Subjektifismo Seperti Dijelaskan bahwa Hawa Nafsu itu Selalu mengajak Kepada Kehidupan Jahat Yaitu pada Ayat Innan Nafsa La'am Marotun Bisu Dan kata Anfusun ini Digandeng dengan Kata Atau Domirhum Sebagai kata Kepunyaan Bagi Anfusun Domirhum Sebagai kata Kepunyaan Bagi Anfusun Kemudian Siapa penjualnya Yaitu Minal Muminin Orang-orang Mumin Sampai disini Bisa kita Lihat langsung Bahwa Bila kalimat ini Diartikan secara Bahasa Tentunya Bertentangannya Dengan ayat-ayat lainnya Yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha pencipta Dan pemilik Semesta angkasa Dan bumi Mana mungkin Allah sebagai Sang pemilik Harta kekayaan Semesta alam Masih juga Butuh manusia Untuk membeli Tidak mungkin Tetapi pada Kenyataannya Bahasa tampilannya Yaitu Bahasa tampilan Yang digunakan Allah itu Adalah Allah telah Membeli Nah inilah Seindah-indah Perkataan Allah ya Jadi selalu Mengajak Pembaca Berpikir Mendalam Jadi apa Maksudnya ini Jawabannya Kembali Kepada Pokok utama Isi kitab Secara sederhana Jawabannya Kembali Kepoko utama Isi alkitab Yaitu Muhkamad Itu adalah Hukum Jadi Mutasabat itu Sebagai cara Penjelasannya Dan Fungsinya Menjelaskan Pokok utama Isinya Yaitu Hukum Atau Norma-norma Kehidupan Singkatnya Ini merupakan Contoh kalimat Yang Ungkapannya Tersembunyi Ungkapannya Tersembunyi Maka Ungkapan Perumpamaan Yang Tersembunyi Itu Seperti Yang Sudah Dijelaskan Untuk Ungkapan Nyata Menggunakan Seperti Halnya Bagaikan Seolah-olah Dan Sebagainya Yang pada Prinsipnya Untuk Ungkapan Tersembunyi Ini Adalah Menyatakan Ungkapan Yang Tersembunyi Dari Balik Tampilan Luar Kalimatnya Nah Untuk Itu Walaupun Pada Kalimatnya Tidak Menggunakan Tanda Ungkapan Seperti Kak Masalun Kama Atau Kamasalin Dan Sebagainya Namun Dalam Penerjemahannya Juga Menggunakan Kata Misalnya Bagaikan Seperti Halnya Seolah-olah Atau Semacamnya Seperti Pada Kalimat Ungkapan Nyata Yang Sudah Dijelaskan Karena Ragam Bahasa Model Seperti Ini Tidak Bakal Bisa Diartikan Secara Bahasa Mengingat Juga Acuan Konsepnya Adalah Ayat-ayat Mutasabihat Itu Menjelaskan Poko Isi Poko Isi Yaitu Muhkamat Nah Dalam Konteks Ayat Ini Arti Maknanya Juga Bukan Tersurat Juga Tentunya Bukan Dalam Konteks Pengertian Membeli Sama Dengan Memperoleh Sesuatu Melalui Penukaran Atau Pembayaran Dengan Uang Tetapi Dalam Arti Seolah-olah Nah Ini Ungkapan Seolah-olah Seolah-olah Dalam Proses Kegiatan Orang-orang Mumin Pada Garis Iman Ada Semacam Penukaran Ilmu Penukaran Antara Ilmu Allah Yang Diajarkan Sebagai Norma-norma Aturan Kehidupan Untuk Orang Mumin Dengan Segala Sesuatu Yang Mengikat Diri Orang-orang Mumin Itu Sendiri Dengan Segala Sesuatu Yang Mengikat Diri Orang-orang Mumin Itu Sendiri Yaitu Dalam Hal Ini Adalah Hawa Nafsu Dan Harta Harta Kekayaannya Dengan Demikian Selesai Bahasan Tentang Bahasa Secara Umum Dalam Hal Ini Terakhir Adalah Masalah Sastra Atau Kesusastraan Al-Quran Secara Umum Mencakup Bidang-bidang Terkaitnya Yaitu Dari Episode 1 Sampai Episode 3 Dengan Poin Penting Yang Dapat Diambil Adalah Bahwa Ayat-ayat Mutasabihat Itu Merupakan Cara Penyampaian Bahasa Agar Menyentuh Kesadaran Manusia Untuk Menjelaskan Isinya Yaitu Norma-norma Kehidupan Atau Norma-norma Budaya Demikian Yang Bisa Disampaikan Untuk Mana Bahasan Selanjutnya Insyaallah Akan Dikemukakan Masalah Teori Ilmu Al-Quran Teori Ilmu Al-Quran Demikian Kita Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh